Nah itu dia berita dari film Insidio. Selanjutnya gue mau ngasih berita lagi, masih dalam dunia perfilman tapi kali ini dari dalam negeri. Kakak tau Mika Tambayong kan? Tau. Nah katanya nih dia baru main film lho. Penasaran kan main film apa dan berkarakter seperti apa? Ini dia. Mika Tambayong kembali membintangi film layar lebar berjudul Flight 555. Flight 555 merupakan film berjenre komedi yang menceritakan tentang pembajakan pesawat namun dikemas dalam genre drama komedi yang lucu. Di film yang disutradari oleh Raymond Handaya, Mika dipercaya untuk menjadi pemeran utama dalam film ini dan berperan sebagai pramugari didampingi oleh Giselle Anastasia dan Meriza Febriani. Demi memainkan perannya dengan total sebagai pramugari, Mika Tambayong rela mengubah penampilan rambutnya dengan memotong pendek layaknya pramugari. Selain menyocokkan penampilan fisik, dalam film Flight 555, Mika juga mendapatkan pelatihan secara langsung dari pramugari aslinya agar bisa memerankan perannya sebagai pramugari yang baik dan benar. Selama proses pembuatan film, Mika mengaku mengalami beberapa kesulitan seperti untuk memerankan karakternya sebagai Chantal. Ia harus mengenal hal dasar seperti mengenal pesawatnya dan juga gestur pramugari sehingga bisa memainkan perannya dengan sukses. Tapi, dari pengalaman syuting film Flight 555, Mika mempelajari banyak hal baru dan menambah wawasan terkait pramugari yang tentunya hal tersebut tidak bisa ia lupakan.